Assalamualaikum, kita buat kue tradisional lagi yuk bun Kali ini aku mau buat kudapan khas Kalimantan, khususnya Banjarmasin Yang tampilannya cantik, rasanya enak, cara buatnya mudah Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja Yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama, siapkan 1 kg singkong Selanjutnya ini akan kita serut Agar hasil kuenya enak, kita pilih singkong yang pulen ya atau yang mempur Setelah selesai diserut, tambahkan 1 sdm garam Kita aduk hingga tercampur rata Oh iya, buat yang belum follow, jangan lupa di follow dulu ya Dan stay tune terus untuk resep menarik lainnya Terima kasih Kue ini langsung kita cetak di atas sarangan kukusan Yang telah kita lapisi dengan daun pisang Lalu kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Ini akan kita cetak bulat Untuk cetakan yang digunakan bebas ya Singkongnya nggak perlu kita padatkan, cukup kita ratakan seperti ini Lanjut, siapkan cetakan lalu tuangkan singkong secukupnya Kita rapihkan Kalau udah rapi, langsung aja kita tarik cetakannya ya Oke, ini dia hasilnya Kita lakukan hal yang sama hingga selesai Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Sambil kita cetak kuenya, kita panaskan kukusan ya Setelah kuenya selesai kita cetak Dan air kukusannya juga udah mendidih Selanjutnya ini akan kita kukus Langsung aja kita naikkan kukusannya Ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit Atau hingga matang Sambil menunggu kita siapkan pan Aku menggunakan saucepan cookware by Idealife IL18SP Yang memiliki kapasitas 1,8 liter Langsung aja tuangkan 150 gram gula aren 1 saset vanili dan sejumput garam Tambahkan 65 ml santan instan Lalu tuangkan 350 ml air Kita nyalakan kompor Masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Kita masak kuah kincanya hingga mendidih Kalau udah mendidih rata Matikan kompornya lalu kita angkat Sekarang kita cek kuenya Nah ini kuenya udah mateng ya Bisa langsung kita angkat Aku menggunakan kitchen utensil round spatula by Idealife IL172B Yang ekstra panjang 36 cm Dengan perlindungan baja, tahan karat, tahan panas Langsung aja kita angkat kuenya satu persatu Oh iya, kue ini boleh juga ya Ditambahkan kelapa parut saat kita aduk tadi Kalau gak suka boleh di skip Ini dia, kue sulada gumbilinya udah siap disajikan Dari tampilannya cantik banget ya Rasanya juga enak Cara buatnya simple Ini cocok banget loh untuk jadi camilan di rumah Atau bisa juga jadi ide jualan Untuk penyajiannya cukup kita siramkan dengan kuah kincas Seperti ini Sekarang kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak banget Teksturnya lembut Rasanya gurih dan legit Jangan lupa dicobain ya Selamat mencoba Assalamualaikum Kita buat kue tradisional yang cantik yuk Rasanya enak Cara buatnya mudah Ini cocok banget untuk jadi ide jualan Atau kita sajikan saat ada acara di rumah Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja Yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama kita akan membuat takirnya terlebih dahulu Siapkan dua lembar daun pisang Kemudian kita lipat dan kita gunting seperti ini Ini kita rapikan ya Kalau udah langsung aja kita lipat dua Bagian pinggir-pinggirnya kita tekan Kemudian kita lipat lagi Nah seperti ini bagian pinggir-pinggirnya kita tekan Lanjut ini akan kita gunting Ini kita gunting sedikit aja di bagian pinggirnya Nah seperti ini Kemudian kita staples Kita lipat lalu kita staples ya Di keempat sisinya kita lakukan hal yang sama Oke ini yang terakhir Lalu kita tekan-tekan dan rapihkan Seperti ini hasilnya Lakukan hingga selesai Lanjut sekarang kita siapkan pen Tuangkan 100 gram gula aren atau gula merah Kemudian tambahkan sejumput garam Tambahkan juga sejumput vanili dan 30 ml air Nyalakan kompor masak menggunakan api sedang Untuk memasaknya Aku menggunakan frypan cookware by Idealife IL20FP Yang dibuat dengan teknologi Jerman Non-stick lapisan desain marmer yang cantik dan mewah Serta mudah untuk dibersihkan Setelah gulanya larut dan mendidih Matikan kompornya Lanjut sekarang siapkan wadah Tuangkan 200 gram ubi ungu yang telah dikukus Kemudian kita haluskan Untuk menghaluskannya Aku menggunakan garpu Ini kita tekan-tekan seperti ini aja ya Oh iya Buat yang belum follow Jangan lupa di follow dulu ya Dan stay tune terus untuk resep menarik lainnya Terima kasih Setelah halus Lanjut tambahkan 150 gram tepung ketan 1 sendok makan tepung tapioca Setengah sendok teh garam Kita aduk adonannya hingga tercampur rata Kemudian kita tuangkan air secara perlahan Ini kita tuangkan sedikit demi sedikit ya Sambil kita aduk Untuk banyaknya air bisa disesuaikan dengan adonan Kita akan buat adonannya hingga kalis Oke selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan Oh iya Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Kalau adonannya udah kalis Berarti udah siap untuk kita bentuk Kita ambil adonan secukupnya Kemudian kita bulatkan Lalu kita lubangi Seperti ini Sambil kita tekan-tekan Kalau udah langsung aja Kita beri isian gula merah Yang telah kita cairkan tadi Kita tutup Pastikan tidak ada yang bocor ya Nah seperti ini hasilnya Kita ulangi lagi Ambil adonan secukupnya Lalu kita bulatkan Lalu adonannya kita lubangi Kalau udah langsung aja kita beri isian secukupnya Ini kita tutup rapat ya Pastikan tidak ada yang bocor Oke seperti ini aja Lakukan hingga selesai Untuk merebusnya Aku menggunakan Kesserel cookware By Ideal Life IL24CR Yang memiliki kapasitas 4,2 liter Dengan tinggi 10,5 cm Yuk langsung aja kita siapkan air rebusannya Setelah mendidih Kita masukkan kuenya satu persatu Kita rebus hingga kuenya mengapung Setelah mengapung Kita aduk-aduk terlebih dahulu Nah ini udah matang ya Bisa langsung kita angkat dan tiriskan Oke sekarang kuenya udah kita angkat semua Kita lanjut rebus hingga selesai Sekarang siapkan kelapa parut secukupnya Lalu beri sejumput garam Kita aduk rata Kelapa parut ini kita kukus sebentar ya Agar tidak mudah basi Setelah dikukus kita tata kelapa parutnya Di dalam takir Ini sebanyak kurang lebih 1 sendok makan ya Kemudian kita susun kuenya di atasnya Nah seperti ini Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera Atau bisa juga disesuaikan dengan harga jual Dalam satu takir ini aku isi sebanyak 5 Kemudian kita tambahkan lagi ya Kelapanya di samping Oke lakukan hingga selesai Ini dia jajak lepon ubi ungunya Udah siap disajikan Dengan menggunakan takir daun pisang Tampilannya jadi semakin cantik ya Rasanya enak, manis dan gurih Cara buatnya mudah Jangan lupa dicobain ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa